Pemirsa sebuah papan reklama salah satu outlet pakaian di lantai 1 mall BTM Jalan Juanda, Kota Bogor, Jawa Parah terbakar diduga akibat korsleting listrik. Beruntung kobaran api berhasil dilokalisir sehingga tidak merembet ke seluruh ruangan mall yang lain. Terima kasih telah menonton! Api tidak menjalan ke seluruh ruangan karena pada saat bersamaan, sistem pemadaman listrik otomatis bekerja sehingga kobaran api terlokalisir di satu titik. Tiba-tiba ada ledakan. Oh ya, baru mula dari ledakan? Ya, kayak ada suara kayak jatuh kita nggak tahu ya kan, misalkan barang atau apa, tapi tiba-tiba Amirah Opel itu yang lantai 1, itu langsung padam semua gitu lantunya. 7 unit kendaraan pemadam kebakaran milik pemerintah kota dan Kabupaten Bogor dikerahkan guna memadamkan kobaran api dan upaya pendinginan. Api tidak merembet ke dalam, jadi kami pecahkan kaca yang luar, kaca luar reklama itu kita pecahkan, jadi api menjebak keluar ke udara dan kita lebih cepat untuk penanganannya. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran. Sebagian besar barang yang ada dalam outlet pun tidak ikut terbakar. Dari Bogor, Jawa Barat, Bundawan, mobil bak terbuka dan dikawal sejumlah relawan, latusan pengungsi yang berasal dari 4 duku di daerah kawasan perawan bencana, yaitu 3 desa. Tloko Lele, Selu, Boyolali, Jawa Tengah pada minggu siang dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Meski merasa was-was, namun sejumlah pengungsi mengaku senang bisa pulang ke rumah. Para pengungsi pun dipulangkan oleh pihak desa, karena saat ini wilayah mereka yakni Dusun Stabelang, Takerang, Belang, dan Gumuk Rejo, desa Tloko Lele masuk wilayah aman. Meski status gunung merapi yang masih fluktuatif dan dalam statusnya masih siaga ataupun level 3, para pengungsi pun juga mengaku senang, karena mereka sementara bisa pulang. Warung-warung sendiri kan kalau untuk siang hari mungkin kan semasa malam buhat, tapi kalau untuk malam hari terus terang semakin juga nyaman. Tapi karena disuruh pulang ya pulang, ayah harus pulang. Kepala desa pun juga mengatakan saat ini desa Tloko Lele masuk wilayah aman, karena berada di sebelah barat laut gunung merapi, sementara guguran mengarah ke barat daya. Meski demikian, pihaknya pun juga mengimbau kepada warga, apabila sewaktu-waktu status merapi meningkat lagi, warga pun harus waspada dan bersedia untuk mengungsi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, INews, Melaporkan.